Warga di Gang 5 Jalan Citarum, Kelurahan Curah, Grinting, Kejamatan Kadigaran, Kota Probolinggo, dikagetkan dengan hilangnya motor milik Aam Nur Alam, warga setempat pada Senin Dinihari. Dalam rekaman CCTV milik korban, dua pelaku datang. Satu pelaku perawakan pendek serta berkerudung sarung. Pelaku lain perawakan kegar serta mengenakan peci putih. Semua pelaku memakai masker. Setelah memastikan suasana kampung aman, pelaku kemudian menuntun motor yang dikendarainya mendekat ke rumah korban. Satu pelaku sempat kembali mengawasi suasana hingga akhirnya pelaku berhasil merusak kembok pagar. Hanya dalam hitungan menit, motor Honda Scoopy nomor polisi N5491SX warna abu-abu kombinasi coklat berhasil dikeluarkan pelaku dari teras rumah. Dari keterangan korban yang juga anggota Kodim 0820 Propolingo, sebelum berhasil membawa kabur motor miliknya, pelaku terlebih dulu merusak gembok portal dan gembok pagar rumah menggunakan cairan kimia. 0357, mereka mulai action, 58 eksekusi kunci, 4 lebih 1 menit motor berhasil dibawa nabur lewat jalan sini. Selama eksekusi tidak mendengar suara, tidak ada untuk mendengar sama sekali. Selain itu rumah juga, gembok rumah juga dirusak? Gembok rumah juga, berserah dirusak dan dibawa pergi juga. Menggunakan apa? Ada barang bukti di situ yang menggunakan cairan juga. Air keras, cairan kimia ya. Hingga kini kasus pencurian tersebut ditangani kepolisian setempat. Korban berharap polisi segera bisa mengungkap siapa pelakunya. Farid Falevi, CTV Terima kasih telah menonton!